Ibu, dimana bu? Udah jalan belum? Belum, ya adek. Hari ini kamunya lagi gak enak badan. Kok gak mau, bu? Kan hari ini pelamarannya yang gimana dong. Jujur, saya malu harus mengingat kenakalan saya di masa lalu. Teng, gimana nih gue? Kenapa? Belum ada kabar dari nyokap gue. Mendengar apa yang Arief katakan kepada saya, kami semua mulai merasakan panik. Hari pelamaran tiba, kami pun langsung melakukan briefing untuk membahas flow pelamaran. Oke, ketemu lagi hari ini. Seperti biasa kita akan melakukan ibadah pelamaran. Pelamar kita, Arief, sebelah kanan saya. Target namanya adek. Saya langsung aja ngomongin soal flow pelamaran. Jadi flow-nya nanti target akan datang sama mamanya Arief. Begitu datang, nanti udah ada kejutan dari teman-temannya, dari pelamar juga. Karena ini ada kaitannya sama aniversarinya Arief sama adek, bener ya? Oke. Jadi nanti begitu datang sama mamanya, langsung ada kejutan di sini. Beberapa quote romantis. Sampai puncaknya adalah proposal. Simple hari ini. Saat briefing sebenarnya saya sudah mulai grogi. Supaya hari ini bisa berjalan dengan lancar, ya kan? Hasilnya juga maksimal buat pelamar, buat targetnya, buat semuanya berdua. Menurut agama dan kepercayaan masing-masing, dimulai semuanya. Pelamar! Sukses! Kami juga langsung menyiapkan semua properti yang akan kami gunakan. Karena waktu semakin siang, salah satu tim pun langsung mengajak saya untuk melakukan rehearsal. Aman ya, Udi, ya? Aman, aman, aman. Sip! Yaudah, berarti lo stand by sini ya, baik balik. Oke. Lo mau ke Tessa dulu. Aman ya, bro? Kita mau rehearse. He, properti aman, Teng? Aman, man. Udah, quote-quote udah ya? Udah, aman. Sip. Eh, kita mau rehearse. Arief, lihat-arief, Pak. Itu! Bisa langsung saja. Sip, sip, gue. Oke, mas. Sip. Yo! Rief? Iya, mas. Rief? Aduh, gue bingung ini, Pak. Bingung kenapa? Ngeri tahu ditolak, weh. Ya, itu berpikiran banget. Ternyata, Arief ini memiliki ketakutan akan ditolak nantinya oleh Ade. Lo yakin saja, maksudnya ya, kalau lo takut, kesalahan terbesar orang itu kan adalah ketika takut, dia tidak berani mencoba. Coba dong, memang. Apa ya namanya? Kalau buat gue bilang, ini sebuah acara dalam hidup lo, gitu ya. Lo menghadapinya secara biasa saja, gak ada appreciate berlebih. Ya, buat gue, biasa jadinya gitu kan, gak ada effort dari lo, tapi ketika lo nervous, lo groggy, lo takut ini, lo takut itu. Itu bagus justru, itu artinya lo serius menghadapi ini. Temi mencoba untuk menangani saya, dan itu lumayan membantu, walau kondisi saya sedang nervous. Saya mencoba menghubungi ibu saya untuk mengetahui keberadaan mereka. Halo, ibu. Ibu. Ya. Ibu, di mana, bu? Udah jalan belum? Belum, si Ade. Hari ini, kamunya lagi gak enak badan. Oh, gak mau, bu. Kan hari ini pelamarannya. Gimana dong? Ternyata Arief ini mendapatkan kabar yang kurang baik dari ibunya. Dikarenakan adik ini sedang tidak enak badan, akhirnya adik menolak ajakan dari ibunya Arief. Gimana kok bisa gak hari ini sih? Gak bisa datang. Ini kan disiapin semuanya. Ibu sudah bingung. Gimana ya, sobatnya? Ya, tolongin dong, bu. Usahain. Gimana caranya, kek? Biar datang hari ini. Saya bisa melihat, Arief panik waktu itu. Dia juga langsung maksa ibunya untuk langsung membawa Ade ke lokasi pelamaran. Bu, tolongin ya. Gimana caranya harus hari ini datang? Ya, ya, ya. Bener ya, bu, ya? Arief, tunggu loh kedatangannya. Benar saja. Ternyata ada kesalahpahaman antara Ade dan Arief. Jadi wajar buat saya kalau ngelihat Arief nilisah saat itu. Masalahnya di problemnya mungkin salah paham lah. Karena? Karena sisi lain tuh gue ngebantu orang. Tapi dari pihak cewek gue itu, nanggapnya itu gue kayak selingkuh lah. Gue juga baru kenal sama cewek. Jadi kenapa? Kenal di? Kenal di satu tongkrongan lah. Satu tongkrongan. Dan gue nongkrong juga sama temen gue. Disitu kenal lah gue sama dia. Dan itu ada problem. Dia kena masalah lah. Ngedrugs. Kawan gue bilang minta butuh dana lah. Buat gimana caranya tuh ngeluarin dia. Dari rumah sakit itu. Dari rumah sakit. Saya sebenarnya agar aku dengan masalah itu. Imbasnya hubungan saya dan Ade jadi agak renggang. Enggak gini. Lu kan nolongin teman lu nih. Maksudnya buat gue menolong sesama orang. Itu merupakan kewajiban. Iya betul. Nah, tapi kalau sampai pasangan kita marah. Itu artinya ada yang salah. Sebenarnya saya berpikir untuk menunda lamaran. Karena keraguan yang saya miliki. Gue tau lu nervous, gue tau lu grogi, gue tau lu malu. Ya kan? Coba kalahin itu. Jangan, jangan. Gimana yang gak begitu. Belum, ya Ade hari ini kakaknya lagi gak enak badan. Kok gak mau, Bu? Kan hari ini pelamarannya gimana dong. Nah, sisi lain tuh gue ngebantu orang. Tapi dari pihak cewek gue itu, anggapnya itu gue kayak selingkuh lah. Benar saja, ternyata ada kesalahpahaman antara Ade dan Arief. Jadi wajar buat saya kalau ngeliat Arief ngelisah saat itu. Enggak gini, lu kan nolongin temen lu nih. Maksudnya buat gue menolong sesama orang itu merupakan kewajiban. Iya. Nah, tapi kalau sampai pasangan kita marah, itu artinya ada yang salah. Marahnya mungkin dari sisi lain, gue gak bilang langsung jujur hari itu juga ke cewek gue. Mungkin jelang berapa bulan tuh gue baru ngomong. Dan di situ yang gue tolong itu cewek. Mungkin karena teman yang dibantunya adalah perempuan, ditambah lagi Arief gak cerita sama Ade, makanya Ade marah besar sama Arief saat itu. Sekarang ini deh, fokus kita di sini aja dulu. Kita rehearsal aja dulu ya. Oke? Akhirnya saya bilang sama Arief, untuk ngasih waktu sama ibunya, supaya bisa memujuk Ade. Dan setelah itu, saya langsung ajak Arief untuk melakukan rehearsal. Bikin ini menjadi momen yang membuat lu, yang gue bilang kemarin, bikin ini jadi turning point dalam hidup lu, ya kan? Bikin ini momen jadi romantis. Romantis itu gimana? Gue tau lu nervous, gue tau lu groggy, gue tau lu malu, ya kan? Coba kalahin itu, gitu loh. Jangan, jangan, gimana yang, gak begitu. Saat latihan saya berharap agar bisa lebih tenang, tapi ternyata saya malah susah untuk fokus. Ries lagi dari awal, yuk. Kumpulin lagi teman-teman ya semuanya. Menurut saya wajar kalau Arief ini ngerasain takut, nervous, ataupun groggy, karena Arief ini menurut saya akan memberikan sebuah momen yang sangat istimewa. Dan pastinya itu membutuhkan mental yang sangat luar biasa. Selesai latihan, saya kembali teringat kedatangan adik yang belum pasti. Itulah, pokoknya intinya di situ. Tih, dong nih gue. Kenapa? Gue gak ada kabar dari nyokap gue. Mendengar apa yang Arief katakan kepada saya, kami semua mulai merasakan panik. Adik, ada whatsapp lu atau telpon? Gak ada. Gak ada sih. Terus bilang apa? Ya, gue kabarin emang gak ada jawaban. Dan nyokap gue pun juga belum ada jawaban juga. Gue ngeri. Jadi gak bisa hadir di sini. Saya mencoba menghubungi ibu saya dan berharap ada kabar baik. Halo? 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 Bu? Saya bingung saat itu. Saat telpon sudah diangkat, ibu saya hanya diam. Halo? Halo? Oh, yaudah, yaudah. Yaudah, kalau udah jalan dia ya. Ya, bisa. Iya. Iya, iya, iya. Jalan dia bisa. Oh, udah jalan. On the way sini? Iya, on the way. Ya udah. Oke, teman-teman stand-by ya. Target on the way. Karena kami sudah mendapatkan kabar kalau Ade ini sudah dalam perjalanan menuju venue pelamaran, saya langsung kasih tahu sama tim untuk bersiap di posisi masing-masing dan itu artinya show pelamaran akan segera dimulai. Sampai jumpa lagi, jangan lupa. Eh, Fundasi, Anda yang kau tahu Bila menjadi aku Pucuta rasa di hati Amatlah ku pendak Happy anniversary sayang Sudah jadi mau nangis ya Yaudah ya, nggak bisa nangis gitu apa Disini aku mau ucapin anniversary yang hampir 3 tahun Dibarat 2 bulan lagi 3 tahun Aku juga mau ngasih kamu sesuatu Disini aku juga pengen nunjukin ke kamu sesuatu yang ada pokoknya nanti kamu lihat ya Tunggu coba Tunggu coba Tunggu coba Tunggu coba Tunggu coba Negatif itu kan general cerita deh Gapapa, gue pengen tau aja Banyak sih gue dulu mungkin ya Semenjak gue belum kenal dia ya Bikin ini menjadi momen yang membuat lu Yang gue bilang kemarin Bikin ini jadi turning point dalam hidup lu Ya kan Bikin ini momen jadi romantis Romantis itu gimana Gue tau lu nervous, gue tau lu grogy, gue tau lu malu Tunggu coba Tunggu coba Mendengar apa yang Arif Katakan kepada saya, kami semua mulai merasakan panik Ade adalah sosok yang sangat istimewa dalam hidupnya Arif Karena ade ini bisa memberikan influence positif dalam hidupnya Arif Gini, negatif itu apa? Negatif itu kan general cerita deh Gapapa, gue pengen tau aja Banyak sih gue dulu mungkin ya Semenjak gue belum kenal dia ya Itu gue seperti kayak Mabok lah Terus gue Pake, ngebux Dan ya dalam hal lain tuh ada kayak judi Judi-judi main kartu Pake complete aja ya pokoknya Iya lah, gitu ya Jujur, saya malu harus mengingat kenakalan saya di masa lalu Terus kenapa tiba-tiba lu mau berubah gitu loh Ya karena Gimana sih Ngerasa gue beda aja gitu Itu cewe spesial banget buat gue Karena dulu dia pernah ngebantu gue Di saat gue lagi susah Dengan utang gue yang parah Itu kan Kan utang gue mungkin parah banget gara-gara Tau lah Soal judi kan otomatis ada menang ada kalah Saya ngeliat Arif ini serius banget untuk Melamar Ade Dan itu terlihat dari cara dia bersungguh-sungguh Menceritakan semuanya tentang Ade Jadi Ade yang membantu? Ngebantu waktu itu mungkin hubungan gue baru berjalan Sekitar 6-8 bulan lah Dia tuh ngebantu gue di saat gue susah banget Itu kasih gue penyima uang Saya seneng banget karena Arif ini Mau cerita semuanya Mengenai masa lalunya dia Dan saya appreciate dia Karena gak semua orang berani melakukan hal ini Jadi itu semua yang bantuin beresin Ade ya? Makanya disitu dari sosok itu Gue ngerasa Wah kok ini cewek Mau berporban buat gue Sampai segitunya loh Saya salut sama Arif Karena dia ini mau merubah semua kebiasaannya di masa lalu Demi Ade Sosok Perempuan yang sangat dia cintai Sebelum kamu jawab Sebelum kamu jawab Sebelum kamu jawab Kamu mau ngomong apa untuk ataku Mau ngomongin apa perasaan Entah kamu senang Entah kamu enggak Dengan ini semua Sebelumnya makasih udah lakuin semuanya buat aku Aduh malu nih Terharu Gak nyangka kamu bakal kayak gini Buat aku bela-belain Belum pernah juga ngerasain seneng kayak gini Kirain tadi cuman bener nganterin ibu ketemuan sama temennya Gak tahu Bapaknya juga bohong Terus ada cumi Ada ponakan aku Katanya juga temen-temen aku udah pada pulang Makasih banget Banget-banget-banget Aku mau Ketika kamu sudah menemukan sosok yang mampu mengubah kamu menjadi seseorang yang menjadi lebih baik Cintai dia dengan segenap jiwa dan raga Nah jika kamu ingin melamar pasangan kamu silahkan kirimkan biodata dan kisah menarik kamu dengan pasangan kamu ke email kami Dimelamar Karena dimelamar Kamu bisa mengungkapkan perasaan dengan cara yang tidak terlupakan Kepercayaan diri saya seperti hilang Dan semakin tegang ketika mendapatkan info bahwa Ayu sedang kesal Aslinya sumpah panas Keringetan Memang sih ada rubang udara tapi kan agak pengap gitu gelap ya Tapi ya demi Kamu melihat Di tebing sana Kamu melihat Kamu melihat Kamu melihat Kamu melihat Kamu melihat Kamu melihat Kamu melihat